Ketika Rasulullah S.A.W pada tahun ke-13 kenabian atau awal tahun Hijriah Dimana Rasulullah S.A.W hendak dibunuh oleh kaum kufar yang ada di Makkah sana dari Bani Quresh Rasulullah bersama Sayyiduna Abu Bakar Asitik Keluar dari Makkah ketika sudah keluar dari kota Makkah Rasulullah menghadap ke Makkah lalu mengatakan Demi Allah Engkau Wahi Makkah Engkau Wahi Makkah Adalah kota yang paling aku cintai Kalau seandainya pendudukmu tidak mengusirku Niscaya saya tidak akan keluar darimu Dan ketika Rasulullah S.A.W sudah sampai Madinah dan menjadi warga Madinah Dan ketika tahun 8 Hijriah Rasulullah kembali menaklukkan Makkah dari cengkeraman kaum-kaum kufar Quresh Orang-orang ansor yaitu orang-orang yang ada di Madinah Kalau muhajirin itu orang yang pindah dari Makkah ke Madinah Kalau ansor adalah orang asli Madinah Orang ansor mengatakan Ini Rasulullah sudah menaklukkan tempat kelahirannya Pasti Rasulullah bakal meninggalkan kita Rasulullah akan pindah lagi dari Madinah menuju ke Makkah Ketika Rasulullah S.A.W mendengar seperti itu Rasulullah mengatakan Ma'adallah ma'asyar al-ansor Al-mahya mahyakum wal-mamatu mamatukum Hidupku bersama kalian Matiku juga bersama kalian Orang-orang membawa hartanya Kedaka rumahnya mereka pulang dengan membawa harta Kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah S.A.W Ini menandakan bahwasannya Rasulullah menganjurkan Untuk kita Sebagai umat Rasulullah untuk mencintai tanah airnya Makanya benar Yang dikatakan oleh Mbah Hashim Ash'ari Bukan hadis Mencintai tanah air Sebagian dari iman Karena Rasulullah S.A.W ketika keluar dari Makkah Mengatakan engkau adalah Tanah yang paling saya cintai Kalau seandainya pendudukmu tidak mengusirku Niscaya saya tidak akan keluar darimu Dan ketika Rasulullah S.A.W sudah menjadi penduduk Madinah Rasulullah S.A.W mengatakan Jadi cinta terhadap negara Cinta terhadap tanah air Adalah bagian dari agama kita Karena di dalam agama itu ada makos itu syariah Tujuan-tujuan terbentuknya syariah itu apa? Yang pertama adalah menjaga jiwa Agar orang-orang aman hidup di negara itu Menjaga jiwa Yang kedua menjaga stabilitas ekonomi Yang ketiga mu'amalah Hubungan antara satu dengan orang lain Yang keempat adalah menjaga agama yang ada di dalamnya Itu adalah makos itu syariah Itu tidak akan terbentuk Kejuali orang yang berada di dalamnya Mencintai negaranya Kita insya Allah majlis nurus hati Dan seluruh jamaahnya Adalah orang-orang yang setia dengan NKRI Kalau ada orang mengatakan NKRI harga mati Maka Rasulullah S.A.W sudah mengatakan Al-Mahya Mahyakum Wal-Mamatu Mamatukum Hidupku bersama orang Madinah Matiku juga bersama orang-orang Madinah Maka kita mengatakan NKRI harga mati Hidup kita di NKRI Mati kita juga untuk NKRI Lalu sebagian orang mengatakan Kalau menghormati Hormat terhadap bendera itu bagian dari kesyirikan Mushrik Mensekutukan Allah Kalau bagi kita Menghormati bendera itu Bukan bagian dari syirik Apakah diantara kalian ketika menghormati bendera Menganggap bendera itu Tuhan Apakah diantara kalian ketika menghormati bendera Menganggap kalau bendera itu membawa bahaya Apakah bendera itu membawa manfaat Tidak Kita menghormat kita itu Bentuk kecintaan kita terhadap Indo Indonesia Jadi bukan karena Menyembahnya Jadi tidak mungkin syirik Karena orang Mencintai sesuatu Itu tergantung pada Porsinya sendiri-sendiri Contohnya Misalnya ada seseorang cinta terhadap orang lain Lalu dia diberi hadiah Ketika mendapatkan hadiahnya Dia karena senang Suka dengan orang yang memberi Akhirnya apa yang diberi itu Juga suka Akhirnya diciumi Tidak mungkin Ketika kita itu suka dengan seseorang Lalu dia itu memberi hadiah kepada kita Kita itu secara mencintainya dengan hormat Misalnya diberi apa? Coklat misalnya Hormat kepada coklat Tidak mungkin kan Begitu juga kita tidak mungkin mencium bendera Bendera di atas Tiang Karena tidak bisa diberi Tidak bisa diberi bendera Tidak bisa diberi dengan tiang Jadi Kita menghormati bendera seperti itu Ini caranya Cara untuk menghormati Atau mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia Wang Rasulullah SAW saja Kelak di alam mahsyar Di alam mahsyar Rasulullah punya bendera Namanya Liwaul Hamdi Wang Nabi dan Rasul saja punya bendera Masa negara tidak boleh punya bendera Berarti kira-kira Kalau punya bendera itu Sunat atau bukan Sunat Nabi Muhammad di alam mahsyar pun Punya bendera Bendera kok adalah bendera yang paling tinggi Rasulullah SAW punya bendera Nabi SAW ketika keluar Untuk berperang Membawa bendera Berwarna hitam Dan juga berwarna putih Warna hitam Tidak kata tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sesuai dengan riwayat yang sahih Itu benderanya cuma hitam Saja polos Putih saja polos Ketika Perang Mu'tah Yang dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Harithah Rasulullah mengatakan Kalau Zaid bin Harithah meninggal Dibunuh Maka diganti oleh Ja'far bin Abi Talib Kalau Ja'far bin Abi Talib meninggal Maka diganti dengan Abdullah bin Rawah Kalau Abdullah bin Rawah Meninggal Maka kalian mencari Sendiri pemimpin kalian Ketika Zaid bin Harithah Terbunuh di Perang Mu'tah Karena 7.000 Melawan 200.000 7.000 pasukan Islam Melawan 200.000 pasukan Romawi Pasukan Eropa Zaid bin Harithah meninggal Kemudian bendera itu Dibawa oleh Ja'far bin Abi Talib Ja'far bin Abi Talib Dipegang dengan Tangan kanannya Dipotong tangan kanannya Kemudian bendera itu Tidak dipersilahkan jatuh Dipegang dengan Tangan kirinya Kemudian Dipotonglah Tangan kirinya Kemudian bendera itu Tidak dipersilahkan jatuh Oleh Sayyidina Ja'far Lalu dipeluknya Hingga saatnya Beliau itu Dipenggal kepalanya Oleh orang-orang kafir Lalu di Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang berada di Madinah Duduk dan melihat Dan menyaksikan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib Putra dari pamannya Itu syahid di jalan Allah Lalu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Melihat Ja'far terbang ke Madinah Rasulullah mengatakan Sesungguhnya Ja'far Membela bendera Dipotong tangan kanannya Dan juga dipotong tangan kirinya Lalu memeluk bendera itu Agar tidak jatuh Lalu Allah Gantikan tangan itu Dengan sayap Kalau engkau Kelak Di surga Masuk surga Amin Melihat orang Yang bisa terbang Dia adalah Ja'far bin Abi Talib Karena memperjuangkan Bendera Rasulullah Rasulullah alaihi wasallam Lalu Apakah Ja'far Menganggap bendera itu Tuhan Sehingga harus Diterjuangkan Sampai memotong Terpotong tangan Kedua tangannya Sehingga beliau Terbunuh Apakah bendera itu Tuhan Bukan Karena bendera itu Milik Rasulullah Dan Ja'far Mencintai Rasulullah Dalam Al-Quran Dikatakan Ya ayyuhannas Inna khalaknakum Min dhakari Wa unta Waja'alnakum Shu'ubah Wa qabail Lita'arafu Allah menjadikan kita Berbeda-beda Lita'arafu Agar apa Saling Ta'aruf Saling mengenal Bagaimana kalau Kita tidak mempunyai Ciri-ciri Negara kita Tidak mempunyai Ciri-ciri Bagaimana dikenal Dengan orang lain Ciri-ciri Negara kita Adalah mempunyai Bendera merah Putih Sallallahu ala nabi Muhammad